Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Suma salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajamain Amma ba'du Sahabat Aiki TV Dimanapun anda berada Yang insyaAllah dirahmati oleh Allah SWT Kala Allahu Ta'ala Ya bena Adam Inna kama zakartani syakartani Wa'idha ma'anasitani kafartani Ru'ahu tibroni an abi hurairah Allah berfirman di dalam hadis kutsinya Yaitu Selama Wahai anak Adam Selama engkau Mengingatku Berarti kamu mensyukuriku Dan jika kamu lupa Kepadaku Berarti kamu telah mendurhakaiku Hadis riwayat tibroni Bersyukur kepada Allah SWT Adalah sebuah keharusan bagi kita Karena ialah yang telah menciptakan kita Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Yang telah memberikan kita kenikmatan Sehingga kita bisa Yang telah memberikan kenikmatan kepada kita Dalam jumlah yang tak teringkah Mulai dari yang terkecil Hingga yang terbesar Mulai dari yang terlihat oleh mata Dan yang tak terlihat olehnya Yang hanya bisa dirasakan oleh hati dan perasaan kita Oleh karena itu Hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Dengan cara beribadah dan mengabdi kepadanya Dan jika kita kufur terhadap Dan apabila jika kita kufur terhadap nikmatnya Dan tidak mau bersyukur kepadanya Miscaya Itu akan mendatangkan laknat Dan azab Allah yang sangat Yang nantinya akan merugikan dan sangat menyengsarakan kita Allah berfirman Di dalam kala Allah SWT Dal Al-Quran Al-Karim A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Waidtaadzana rabbukum Lain syakartum Laazidannakum Walainkafartum Inna azabila syadid Sadakallahul azim Surah Ibrahim ayat 7 Yang memiliki arti Dan ingatlah Tuhanmu memaklumkanmu Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku Akanku tambah nikmatku kepadamu Dan jika kamu kufur terhadap nikmatku Sungguh Azabku sangatlah pedih Sahabat IKTV Dimanapun anda berada Bersyukur kepada Allah SWT Dalam tingkatan yang paling rendah Dan yang paling ringan Ialah mengucapkan lafaz Alhamdulillahirrohim Atas semua kenikmatan Yang telah Allah berikan kepada kita Bersyukur Bersyukur menurut syar'i Ialah Medaya gunakan Kenikmatan Yang telah diberikan Allah SWT Dengan Sebaik-baiknya Iaitu Seperti Mensyukuri mata Mata digunakan Untuk yang baik Dan yang halal Jangan sampai mata digunakan Yang tidak Yang tidak baik Mensyukuri mulut Berarti Mensyukuri mulut Jangan sampai mulut ini Digunakan untuk yang Untuk yang tidak baik Apalagi yang diharumkan oleh Allah SWT Iaitu seperti Menggunjing Memfitnah Dan lain sebagainya Oleh karena itu Sahabat IKTV Indahnya kita Selalu bersyukur Kepada Allah SWT Dengan cara beribadah Mengaji Dan Selalu mengingat Kepada Allah SWT Seperti Cerita Nabi Nabi Sulaiman Alaihissalam Ialah Adalah Beliau adalah Nabi yang kaya Dan memiliki Jabatan yang tinggi Tapi beliau Tapi beliau selalu Memohon kepada Allah SWT Untuk selalu Untuk senantiasa Disadarkan Untuk senantiasa Disadarkan Untuk selalu Bermohon Dan mensyukuri Nikmat Allah SWT Bersyukurlah Kepada Allah Jika kamu hanya Menyembah Kepadaku Ketahu Sahabat IKTV Dimanapun Anda berada Janganlah Kalian bersifat Janganlah Kalian menjadi Seorang yang kufur Yang nantinya Tersiksa Di alam kubur Tetapi Pandailah Bersyukur Agar nikmat Tak lebur Sekian dari Ananda Anda dapat Pamit undur diri Pohon dadap Di tepi laman Mohon maaf Bila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh IKTV Wabarakatuh In God's IKTV G71 Terima kasih telah menonton